Halo guys, jumpa lagi di Yota Ati Channel ya Kali ini saya ingin berbagi tutorial cara update magis versi terbaru 8.0 Karena pagi hari ini banyak yang ngalami error Pada saat diupdate otomatis melalui APK Itu nanti icon magisnya Berubah jadi kayak korup gitu Iconnya ya, bukan gambar topeng tapi kayak gambar android Itu kayak korup katanya sih, seperti itu Nah, jadi sebelum kita lanjut ke tutorial update magis kali ini Buat kalian yang sering kesasar atau tiba-tiba mampir di Yota Ati Channel Bisa deh sekalian klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya Biar kalian dapat notifikasi setiap saya upload video tutorial android terbaru Nah, sekarang kita lanjut aja Gimana sih cara update magis versi terbaru ya 8.0 Caranya seperti ini ya guys ya Jadi, untuk abang-abang yang magisnya minta update Saya sarankan jangan langsung diupdate otomatis Melalui aplikasinya dulu Karena belum stabil kemungkinannya Update otomatis itu dari aplikasi seperti ini ya guys ya Jadi, di tampilan awal magis itu muncul tanda arah warna biru Itu kebanyakan kalau kita update otomatis lewat aplikasi Untuk magis yang masih disembunyikan seperti ini Belum dipulihkan Itu kebanyakan nanti logo magisnya menjadi logo android Gambar android kayak korup gitu ya Nah, ini saya coba praktekan Gimana sih kalau magisnya dipulihkan dulu baru diupdate ya Kita pulihkan dulu Kita tunggu Ini saya mau pulihkan dulu magis managernya baru update via aplikasi Dia korup nggak Kita tunggu ya prosesnya Kalau memang magisnya dipulihkan icon yang nggak korup Berarti pakai cara ini Tapi, kalau sudah dipulihkan tapi magisnya tetap korup Kita harus pasang secara manual Untuk aplikasi magisnya Ya Kita lihat Magisnya hilang menjadi magis managernya biasa Ya Yang sebelum disembunyikan Nah, sekarang Baru kita coba update ke versi 8.0 untuk magis managernya Ini tadi pagi saya bangun Buahnya yang jabri Masalah magis manajer ya guys ya Jadi, ini mendadak saya buatkan videonya Biar Abang-abang nggak Nggak mempertanyakan Nah Ini Jadi, setelah Kita pulihkan magis Ya Itu langsung Tampilannya berubah seperti ini Ya Dan ternyata Setelah kita Memulihkan magis Itu secara otomatis Magisnya langsung update ya guys ya Ternyata Langsung tampilannya berubah seperti ini Menjadi magis manajer terbaru 8.0 Ya Mungkin untuk para pengguna magis kanari Itu udah familiar dengan tampilan magis yang seperti ini ya Tapi untuk abang-abang yang masih menggunakan magis manajer lama Belum kanari Mungkin masih bingung Tampilannya berubah total ya Untuk menu setelannya ada di pojok kanan atas Gambar kiri ini Ya Di sini kita Biasanya masuk ke setelan Untuk menghidupkan magis height dan menyembunyikan magis manajer Ini ada di Tampilan Depan Yang ada gearnya itu kita klik ya Seperti itu Ini untuk menu home nya Untuk menu magis height nya Kita cukup klik Gambar precise Ya di bawah ini Precise Di sini tampilan magis height Di mana kita sering menghiden Semua aplikasi-aplikasi yang kita mau height Di sini tampilannya ya Untuk sistem Ini secara otomatis masih Mengikuti pengaturan yang magis sebelumnya Ya Ini kita centang-centang biasa Seperti ini ya Ya Seperti ini Sama Untuk mencari Kita klik aja pencarian di sini Misalnya Grab Grab gak ada Saya gak nginstall grab Go Partner Coba Agak susah juga sih Oh Go Coba Untuk Oh ini Sudah kecari ya Kita centang Cuma untuk Menu cari nya ini Agak Agak Ribet kok Kataku Enggak semudah Biasanya Misalnya Youtube Enggak secepat Biasanya Kalau biasanya kan kita ketik Itu langsung jalan ya Ini agak 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 biasa Lama Ya Kita coba Cari lagi Go Partner Go Go Partner Benteng Nah ini baru muncul di bawah Jadi gak Gak langsung muncul di atas Untuk menu pencariannya ya Agak ribet Dibanding yang Lama Nah Ini untuk menu Magis head nya Untuk menu Super user nya ini Dimana kita Biasanya Memberikan akses root Untuk aplikasi Aplikasi yang butuh Akses root nya ya Seperti itu Dan untuk menu lock nya Disini Ini lock Bisa kita hapus Biasanya untuk Pengguna Grab driver Harus menghapus Lock nya Untuk settingan Pertama kali Dan untuk menu Modul Ada disini ya Berhubung saya Gak menggunakan Modul sama sekali Untuk HP saya disini Ya Ini modul Modul nya Untuk Install modul Smelly patcher Dari Folder download Kita cukup Install dari penyimpanan Ya guys ya Klik yang atas Ini penyimpanan Nanti kita langsung Diarahkan ke File manager kita Untuk mencari Modul Smelly patcher nya Nah seperti ini ya Kita back Karena saya Gak niat untuk Install modul Disini Dan untuk Mencari modul Kita cukup Klik Tanda pencarian Di bawah Kita cari Contoh Riru Biasanya kan Expose Kita cari Nah ini Muncul disini Oh Salah Salah Riru Agak susah Agak ribet Untuk nyarinya Riru Core Oh Jadi cukup Ketik aja Ketik seperti ini Nanti Nah ini muncul Gak gitu loh guys Secara Ternyata ya Riru Nah cukup Diketik Nanti dia Secara otomatis Akan Menampilkan Pencarian kita Seperti itu Ya Paham ya Jadi Demikian Oh Lupa Lupa Belum Lanjut ke Magis head nya ya Apa Sembunyikan Magis Kita lanjut dulu Ke Sembunyikan Magis Untuk cara Menyembunyikan Magis manager Di versi terbaru Kita klik Gambar gear Gambar gear Nah ini Ini ada tema Kita bisa pilih tema Mode Terang Gelap Seperti itu ya Di menu gear Habis itu Kita coba Sembunyikan Magis manager Kita sembunyikan Magis manager Pakai nama manager Nah ini kan Ini Jalan ya Jalan unduhannya Dia Langsung Nanti Otomatis Berubah Untuk Nama Magis manager Kita coba Boom kan Ini kan masih Magis manager Nanti dia Berubah Biasanya Jadi Manager Aja Nah Hilang Hilang ya Tampilannya Hilang disini Dia berubah Menjadi manager Aja ini Ya Seperti ini Jadi Kita buka Lagi Coba Kita lihat Di menu Setelan Nah Disini Sudah Pulihkan Magis manager Sudah Pulihkan Magis manager Berarti Sudah berhasil Disembunyikan Seperti itu Tapi untuk Abang-abang Yang susah Untuk Menyembunyikan Magis Bisa Dianinstall Dulu Aplikasi Magis Dicopot Biasa Habis itu Install Manual Baru Abang-abang Coba Sembunyikan Lagi Kemungkinan Bisa Seperti itu Oke Saya harap Video ini Bisa sedikit Membantu Untuk Abang-abang Yang Kesusahan Untuk Update Otomatis Dari Aplikasi Untuk Magis Manager Dan Untuk Abang-abang Yang Sudah Keduluan Update Otomatis Tanpa Memulihkan Magis Dulu Itu kan Logo Magis Jadi Gambar Android Itu bisa Abang Uninstall Dulu Abang Install Manual Juga Untuk Aplikasi Magis Manager Biar Logonya Jadi Gambar Topeng Saya Harap Dengan Video ini Abang-abang Bisa Sedikit Terbantu Untuk Yang Masih Bingung Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Bisa Klik Tombol Like And Share Dan Jangan Lupa Comment Dan Untuk Abang-abang Yang Sering Kesasar Atau Tiba-tiba Mampir Di Jota Atik Channel Bisa Sekalian Klik Tombol Subscribe Dan Juga Tombol Lonceng Biar Channel Ini Semakin Berkembang Dan Bermanfaat Bagi Sesama Kita Jumpa Lagi Di Video Tutorial Android Dadah Dadah Dadah